Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Demi mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nelayan di Pantai Pancar, pesanggaran Banyuwangi, nekat melaut. Dari pengakuan salah satu nelayan, sejak beberapa minggu terakhir, ombak di Laut Pantai Selatan Jawa mencapai ketinggian 2 meter. Cuaca buruk memang melanda perairan selatan Pulau Jawa pada beberapa minggu terakhir ini. Ombak setinggi 2 meter bahkan lebih sering ditemui nelayan yang nekat melaut. Buruknya cuaca tidak menyurutkan sebagian nelayan di Pantai Pancar, Desa Sumberagung, kecamatan pesanggaran untuk tetap mencari ikan. Hal tersebut dilakukan guna mencukupi kebutuhan keluarga dalam sehari-hari, namun sebagian nelayan juga ada yang memilih pulang dari tengah perjalanan melautnya dan memilih tidak bekerja demi keselamatan. Buruknya cuaca ini rupanya juga berpengaruh pada hasil tangkapan ikan yang turun drastis. Di pantai tersebut, mayoritas nelayan melakukan aktivitas melaut mulai pukul 3 sore hingga tengah malam disesuaikan dengan kondisi ombak. Menurut Herman, salah satu nelayan, meski kadang dapat tangkapan ikan, kadang tidak ia harus tetap bekerja karena tidak memiliki pekerjaan lain selain mencari ikan di laut. Terima kasih telah mencari ikan di laut. Dari buruknya cuaca ini membuat jumlah perahu maupun kapal yang ditambatkan di sepanjang pinggir pantai jauh lebih banyak dibanding dengan nelayan yang terlihat baru pulang melaut. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!